Hai ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi dengan Cahantalan disini pada kesempatan kali ini Cahantalan mau berbagi tentang rem ya rem milik truck Mitsubishi cold diesel counter ya nih guys diputar aja nggak mau ya ini padahal sudah free ya free-doklah ngancing ini guys remnya ya kaliper master remnya itu ngancing pasti karaten ini kita buka dulu asrodanya ya asroda kita keluarkan lalu kita kendorkan cipilan atau setelannya setelan kampas remnya setelan remnya atau lever breaknya abut pada itu berada karaten nganceng untuk lever break atau setelan remnya sendiri ada dua ya di setiap produk itu ada dua setelan yakni depan belakang dan masih keras ya setelannya itu untuk kita kendorkan itu keras ya alat dia karatennya ini remnya saja sampai ngancing ya berarti dalamnya ini dalam masternya itu kalipernya itu kotor ya mungkin kotor serta macet kaliper nggak bisa kera sehingga kampas eh tertekan terus oleh masternya oleh master remnya itu kalipernya itu menekan kampas terus sehingga kita bisa disekan dengan trombolnya ini jenis masih macet ngancing langsung saja kita buka dulu ringnya plat ring pengancing murd roda nya kita buka tangga murd counternya kita ambil sima atau ringnya ring ngancing ngancing murd roda nya dan ini murd roda yang buat menyetel kerapatan roda ini Alhamdulillah mau tadi kita sungkel dengan nopeng nggak mau ini kita pakai senjata pamungkas yakni ini jugil pan ya ya lalu kita buka murd yang dalamnya murd pengancing roda karena ada dua murd yang murd counter ada ringnya di tengah dua-duanya murd kita lepas ini bereng roda luar guys yang belakang belum kita kendorkan ya kita kendorkan dulu setelan rem atau yang bagian belakang ya lalu kita lepas lebih ring roda kita lepas juga atau kita copot juga rodanya nah ini guys rupanya sangat lalu kotor sekali ya di trombolnya ini udah kemaken ya macet semua tadi sebelum kita copot rodanya kita putar dengan tangan saja berat guys jadi ini ini kampas remnya gesekan terus dengan trombol ya setelannya tadi juga eh alat ya kita kendorkan baik yang bagian belakang ataupun yang bagian depannya dua-duanya setelan kita kendorkan itu halot kita lepas nah ini macet guys ini bermacet guys ya ini ya kali bermasternya macet atau motor ya mungkin cover debunya boot atau karet cover yang ini ini udah nggak rapat ya sampai kita nggak ketok-ketok begini aja nggak mau berat ternyata benarkan prediksi awal analisa awal memang bener-bener halotnya macet di kaliper master remnya ya nanti kita copot kita bersihkan Hai tas tel lagi dan pasti sembuh guys bener-bener arah temen kotor ngancing yang ya ya dua-duanya macet ya jadi ini harus kita paksa untuk bisa nggak bisa harus bisa keluar ya nanti kita bersihkan panasih sih kalau enggak panasih saya panasih biar rontok dulu kerak-keraknya atau karannya yang karakan ini baru kita lepas ya ya demikian sedikit share ya tentang mengatasi ya mengatasi master rem milik trakanter yang macet ya caranya adalah seperti tadi copot rodanya kita kendorkan setelan remnya kita copot tromol ya dan kita bersihkan di bagian master remnya nanti bisa jadi sembuh ya setting lainnya atau style lagi ya semoga sedikit share ini bisa bermanfaat salam sukses youtuber lovers assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh